Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas teori yang fundamental tentang kapasitor tunak Jadi fungsi kapasitor itu apa? Kapasitor itu fungsinya adalah menyimpan muata Jadi simbolnya kapasitor seperti ini C itu kapasitansi Di mana C itu merupakan kapasitas dari berapa banyak muatan yang dapat disimpan di dalam sebuah beda potensial Nah, seperti ini Jadi, seperti sebuah misalkan wadah Jadi wadah itu punya kapasitas Begitupun kapasitor itu punya kapasitas yang disebut kapasitansi Oke, nah, udah kapasitor kan fungsinya udah, tau ya Nah, sekarang keadaan tunak Tunak ini artinya apa? Tunak itu artinya keadaan di mana titik si kapasitor sudah mencapai muatan maksimal Jadi tunak Tunak itu Di mana Muatan Q pada kapasitor Q pada kapasitor Itu penuh Ya, atau bahasa lainnya itu jenuh Ya, jenuh Jenuh ya Jadi, kalau nanti si kapasitor sudah Dalam keadaan tunak Ya Ini saya kasih ilustrasi buat ini Gitu ya Ini baterai Ya, ini baterai Ya, kemudian Di sini Ini resistor dulu ya Resistor Kemudian Di sini ada sebuah kapasitor Ya Nah Begitu Ya Jadi Pada saat T sama dengan 0 Nah Jadi kalau dalam soal kapasitor itu biasa ada dua Yang pertama T sama dengan 0 Artinya apa? Artinya si kapasitor ini kosong Oke Kalau kapasitor kosong artinya Si muatan atau arus itu akan bergerak dari sini Dari sumber baterai Kesini Ya Kesini Nah Pas pada saat titik cabang ini Si kapasitor Si muatan itu Sorry Si muatan itu akan berpikir Nah Mau kesini atau lewat sini Ada dua pilihan Nah Pada saat yang 0 Disini kosong Ya Muatan disini kosong Artinya Si muatan boleh melewati jalur sini Pada saat yang 0 Nah Disini ada air hambatan Resistor Ingat ya Muatan itu seperti Kendaraan Ya Kalau kita diberi pilihan Ada jalur macet Ya Banyak hambatan Ada jalur tol Kira-kira kita akan memilih yang mana Pasti memilih yang tidak ada hambatan Nah Pada saat yang 0 Si muatan atau si arus itu akan bergerak ke sini Kesini tidak ada Pada saat T 0 T Benar-benar pada saat T Nah Kemudian Nah Kalau pada saat T Tak hingga Nah Inilah yang disebut keadaan Tunak Ya Ingat Bukan ayam tulang Tunak Bukan ini tunak 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 Artinya apa Artinya disini Kapasitasnya si muatannya udah penuh Artinya apa Artinya si arus tidak akan melewati kesini Pada saat T nya T hingga Kemana tuh Nah kesini Ya berarti arusnya bakal Lewat yang ini Pada saat T nya T hingga Itulah Pada saat Keadaan tunak Dan keadaan pada saat 0 T nya Nah Pada saat T nya 0 Gimana Nilai si muatannya Si nilai si muatannya itu adalah sebuah fungsi Ya Ki nya mulai dari Apa Ki 0 dalam turung 1 min E minus P pangkat Tau lah ya Atau T per R C Nah seperti ini Coba Ini saat mengisi Ya sorry Ini saat mengisi Jadi Dari T nya 0 Eh sorry Mengisi aja ya Mengisi muatan Yuk kita Masukkan nilainya T 0 Nah Kalau T nya 0 Kita coba masukin 0 E pangkat minus 0 Eh eh pangkat 0 lah E pangkat 0 berapa 1 1 kurangin 1 1 kurangin 1 0 0 dikali-kali 0 Jadi muatannya berapa Muatannya sudah Sudah 0 Maksudnya muatannya belum ada 0 Nah sekarang coba kita cek Pada saat T nya Lagi nggak Keadaan tunak Masukin ke sini Berarti 1 kurangi T nya T hingga berapa E pangkat apa E pangkat T hingga berapa 0 Berarti 1 kurangi 0 1 Jadi muatannya apa Muatannya Muatannya Meno Full Gitu guys Begitu teman-teman Ya Kalau arusnya Teman-teman tinggal bagi saja ya Nanti kalau arusnya Itu kan nanti Diturunkan Si muatan ini Fungsi muatan ini Terhadap Waktu saja ya Masukin dulu Jadi pada saatnya T 0 Teman-teman tinggal turunkan saja Yang ini Ya ini kan Bisa diturunkan sendiri Ya Gampang caranya Ya intinya saya ingin menjelaskan Tentang keadaan Kapasitor saat tunak Atau pada saat Jenuh Ya Nah itu Kira-kira Ya Jadi teman-teman Pada kesempatan kali ini Materi-materi yang Sudah saya sampaikan Tentang kapasitor tunak Sudah Dengan jelas Saya sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Sebagai bekal Nanti Hari Sabtu Di ujiannya ya Dukung terus channel ini Agar Senantiasa Memberikan Banyak-banyak ilmu Pengetahuan Tentang fisika nasa Sampai jumpa Di video berikutnya Salam Bermanfaat Fisika Doktor Terima kasih Terima kasih